Musik Oke, jadi Musical Katholistiwa ini satu inisiatif sosial. Kita pengen banget bikin satu konten edukatif. Di tengah banyak penetrasi internet nih kan, globalisasi, banyak konten-konten dari luar. Jadi kita pengen memproduksi satu konten edukatif yang bisa menceritakan sejarah Indonesia. Nah, kita kemas dengan cara yang menarik, ada sisi visual, gerak dan tarik untuk bisa diterima sama generasi muda sekarang. Musical Katholistiwa ini bagus banget. Jujur aku sangat-sangat berusaha untuk bisa masuk terpilih di sini, ya kan? Karena dari segi tagline aja sudah Katholistiwa gitu kan judulnya. Jadi ini benar-benar semua dari ujung Aceh sampai ujung Papua ada di sini semuanya. Menceritakan pahlawan, banyaknya lemoral. Jadi buat aku kan Katholistiwa ini sebuah ajang hiburan yang sangat mendidik. Bagus banget. Yang pastinya dari Bobo Cerita. Bobo Ceritanya sendiri menceritakan tentang sejarah Indonesia. Ceritanya ini kita kurasi oleh sejarawan Indonesia yang kita ajak kerjasama. Namanya Kang Asep Kembali, salah satu pendiri dari komunitas histori Indonesia juga. Nah, kemudian dari sisi talent, sisi kolosalnya, ini sangat besar. Karena melibatkan 100 talenta muda Indonesia. Kemudian memperdengarkan 50 lagu-lagu Indonesia. Ada lagu daerah, lagu anak, kemudian lagu nasional. Kita perkenalkan kembali. Kemudian tarian-tarian Nusantara. Jadi setiap, ada 15 adegan, setiap adegan itu menceritakan tokoh pahlawan dari setiap daerah yang berbeda-beda. Kemudian dari setiap daerah itu, multimedia-nya berbeda, kostumnya berbeda, tariannya juga berbeda. Saya sebagai Hasanuddin, saya sebagai Sisingamang Raja, saya sebagai tokoh pahlawan Sumpah Pemuda namanya Ajikwi. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk memerankan sosok pahlawan bernama Raden Kusumadinata ke-9 yang dikenal dengan Pangeran Kornel. Dan babak keduanya adegan di Cicalengka, jadi Kang Maman di jamannya Dewi Sartika kecil. Aku memerankan 4 karakter, aku memilih dan juga mendalami Iketut Jelantik. Karena Iketut Jelantik, dia adalah seorang pati untuk raja dan juga sangat dilematis dia untuk mempertahankan dan cinta sekali dengan rakyat-rakyatnya. Halo happy people, jangan lupa nonton drama musikal Katulistiwa. Di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Pada tanggal 19 dan juga 20 November. Pukul setengah 2 siang dan setengah 8 malam. Dan dapatkan tiketnya di Kiaustik dan juga Gotik. Grab it now. Gue yakin, lo semua bakalan... Tak terkatakan deh pokoknya. Tentan ya. So, yet